sedangkan disini juga ada juga fitur untuk hajar, jadi kalau untuk originalnya Mio dia nggak ada hajarnya ini kan beda kan, bawaan dari saklar aerok atau saklar Vietnamnya ada 3 lubang dan ini yang original ada 2 lubang jadi sekarang kita kontakin dulu apakah berfungsi atau enggak untuk arus DC-nya dan sekarang untuk idling stopnya kita cobain ini on kan dan ini off kalau pakai saklar ini bisa piu-piu, kalian tinggal pencet ini aja piu 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 halo semuanya selamat datang lagi di channel Rony Gunow jadi di video kali ini gua bakalan ngelanjutin lagi nih projekannya Mio 5 TL ini dari video yang sebelumnya kalau kalian udah nonton gua udah ganti dari perlampuannya reflektor Headlampnya beserta reflektor Lampu sennya kiri kanan Dan stop lamp lampu belakang Sekarang adalah video projekan penerusan dari pelistrikan lampu Gue bakalan ganti saklarnya nih yang on scene nih Sama saklar yang udah gue beli Saklar dari entah itu Aerox atau Vietnam Pokoknya penyebutannya kurang lebih Ada yang Aerox ada yang saklar Vietnam juga Jadi kita bandingin sambil kita bahas nih perbandingannya saklar yang bawaan original Dan saklar yang bakalan gue ganti Jadi kita langsung aja lihat ke saklarnya Ya dan disini gue udah siapin nih untuk saklar pergantian untuk nanti yang original Jadi kita langsung buka di dalamnya Oke dan di dalamnya Udah satu paket dua saklar berserta indikator-indikator yang memang gak ada dari saklar originalnya Mio Kita bahas dulu dari yang sebelah kanan Jadi yang sebelah kanan ini dia ada tiga kabel Kalau gue salah tolong koreksi mekanik-mekanik Youtube Dan disini ada tiga kabel Yang pertama kabel hitam ini untuk idling stopnya Kalian bisa lihat yang originalnya dia gak ada idling stopnya Sedangkan untuk saklar ini dia sediain fitur untuk idling stop Kalau kalian belum tahu idling stop ini pemutus arus nyalanya motor Jadi kalau kalian kontakan terus pengen gak matiin di kontak Kalian bisa pakai fitur di idling stop ini Tapi kontak masih nyala Yang pertama kabelnya ada yang saklannya warna hitam Atau soketnya warna hitam ini untuk idling stop Nah dan dua di antara ini ada yang untuk lampu senja dan lampu utama Soketnya terus dan disini juga ada untuk starter Jadi disini perbedaannya yang sebelah kanan Untuk saklannya dia ada tambahan fitur idling stopnya Nanti gue bakalan sebutin dan gue bakalan kasih lihat ke kalian Cara pemasangan untuk si soket-soket ini Karena memang ini gak PNP PNP-PNP itu enggak lah Gue lihat-lihat di Youtube bohong banget Jadi ada yang harus kita ubah dikit-dikit lah Ini yang untuk sebelah kanannya Saklannya dan ini untuk sebelah kirinya Sebelah kirinya sama juga Sebenarnya kurang lebih sama Cuma disini dia ada fitur untuk lampu Atau untuk ngendim Kalau kata anak-anak ngabar itu biar bisa piu-piu-piu-piu Sedangkan disini juga ada fitur untuk hajak Jadi kalau untuk originalnya Mio Dia enggak ada hajaknya Cuma dia bisa sen kiri-kanan doang Dan untuk saklar ini Dia bisa menjadi lampu hajak Jadi keren Jadi tambahannya yang pertama untuk piu-piu-piu Dan yang kedua disini untuk lampu hajak Kalau yang lainnya ini biasa Untuk lakson dan ini untuk Cup-nya Cup karbu Jadi yang untuk kiri Fitur tambahannya Itu aja Jadi sekarang Gue bakalan Kasih lihat ke kalian Bongkar dulu Setelah itu gue bakalan Sedetail mungkin Gue kasih lihat ke kalian Cara pemasangannya Nah kalau ini untuk lampu jauh Dan lampu dekat Kalau ini indikator-indikator pelampuan lah ya Gue bakalan fungsiin Idling stopnya Rata-rata kan Kalau yang pasang saklar ini Dia idling stopnya Diabaikan Gue bakalan coba Untuk mengaktifkan fitur Idling stop ini Jadi gue bakalan Sekarang tugas gue Gue bakalan Bongkar dulu nih Saklar yang original Sub indo by broth3rmax Nah ini part yang gak boleh Dan yang haram kalian skip Biar kalian gak bingung ya Disini saklarnya udah kepasang Yang sebelah kanan Dan sebelah kiri pun Sudah kepasang Jadi kita Maju ke bagian depan Di bagian depan Udah semua Gue copotin Dari Soket-soket Atau dari saklar-saklar Yang opsinilnya Jadi sisa-sisanya Segini ya Ini untuk lampu Headlamp depan Udah gue copotin Jadi sisa-sisa Soketnya segini Kita pasangin dulu Ke saklar yang sebelah kanan Saklar sebelah kanan Ada tiga Kita masukin ke yang Sudah PNP Nah Kalau untuk yang soket ini Soket ini Dia udah bisa masuk Bisa masuk Nah Untuk soket ini Untuk soket ini Karena Dudukannya berbeda Disini ada tiga lubang Dan disini ada Dua lubang Ini tiga lubang Dua lubang Jadi otomatis Gak bisa masuk kan Nah ini yang harus Kalian rubah Rubahnya gimana Kalian gak harus beli Gue ambil di bagian yang Soket asalnya Bagian yang soket asalnya Gue copotin Terus gue pindahin ke Soket yang ini Ke Dudukan soket yang ini Jadi gue bakalan Pindahin dulu yang ini Terus bakalan Masuk ke soket yang ini Jadi gue bakalan Pindahin dulu Ini kan beda kan Bawaan dari Saklar Aerox Atau saklar Vietnamnya Ada tiga lubang Dan ini yang original Ada dua lubang Sedangkan untuk Kabel bodinya Disini Tutup soketnya Dia harus dua lubang Jadi gue pindahin yang original Kalian jangan bingung Kalau misalkan Duh lupa lagi nih Yang masukinnya Yang biru Yang sebelah mana Kalian tinggal lihat aja Sebelah sini Ada warna biru Dan ada warna hitam Yang biru Sebelah kiri Dan yang hitam Sebelah kanan Tinggal masukin Kayak gini Nah Posisinya Kalian harus atur dulu Soketnya masuk ke sini Berarti yang biru Sebelah kiri Biru sebelah kiri Dan yang hitam Sebelah Kanan Nah Jadi otomatis Soketnya Bisa masuk Coy Tuh Sudah bisa masuk ya Jadi ini untuk Ingat yang kalian Tadi gue sebutin Dari awal Ini untuk Edling stopnya Edling stopnya Nanti gue bakalan Ngambil ke Koji kontak Tapi ini Di akhir Dan sekarang Saklar Kanan Udah pasang Semuanya udah berfungsi Kecuali edling stop Dan yang Sebelah kiri Sebelah kiri Ini PNP banget Yang asalnya Ini nih Yang ke original Masukin ke yang merah Masuk ke merah Terus yang kuning Ke kuning juga Kabel kuning Ke kabel kuning juga Dan yang hijau Tinggal masukin Ke yang hijau Dah Simpel Bang nanti Lampu Senjanya Gak bakalan hidup Nah ini nih Ini yang ngisa satu nih Ini yang ngisa satu Gue akalin Karena Di saklar Yang bawaannya Saklar bawaannya Harusnya kan ada ini kan Harus nyambung kan Disini kan Merah untuk Lampu Senjanya Sedangkan Gue potong nih Gue potong Terus gue satuin Dilangsungin kabelnya Langsung gue masukin ke Soket yang warna Merah ini Udah Kalian tinggal Pake solatip aja Jadi yang untuk kiri Semuanya PNP Cuman kurang dari sini Gue akalin Untuk Si kabelnya Dilangsungin Oke Jadi kurang lebih Kalau kalian belum mengerti Reply aja Video gue Sampai ke Semuanya Masuk soket Soket Jadi sekarang Gue bakalan lanjutin lagi Untuk aktifin Isi Hidling stop ini Karena ini Karena ini kabelnya Gue bakalan ngambil Di kontak Ini Gas Ya jadi udah kebuka nih Tinggal soket yang akhir Untuk aktifin Hidling stopnya Nah disini gue Disclaimer dulu Kenapa gue Buka di bagian Bodi depan Karena gue mau ngambil Di bagian Stop Atau soket Stop kontaknya Gue bagian ngambil disini Gak cuman Disini doang Untuk bisa mengaktifin Nidling stop ini Kalian bisa langsung ke Daerah Kuilnya juga Cuman Harus membutuhkan Kabel yang panjang Jadi disini gue bakalan Ngambil Dari Stop kontaknya Kabel ini Jadi untuk Kabel ini nih Stop kontak kunci Kalian buka soketnya Terus disini nih Ada dua kan Nih ada dua kabel Warna merah Dan warna coklat Nah gue bakalan Ini Potong warna coklatnya Dan gue udah siapin Untuk kabelnya Kabelnya Kurang lebih Panjangnya Segini lah ya Untuk bisa menjangkau Ke soket yang Warna hitam ini Dan ke Kabel Stop kontak ini Jadi gue udah siapin nih Dua kabel Dan disini kalian Jangan sampai Salah potong Kalian Harus potongnya Yang Warna coklat Jadi gue bakalan Potong dulu Jadi dua output Kalian gak usah bingung Kalau nantinya Masukin ke Soket yang ini Gak usah bingung Sama aja Tinggal masukin Gue udah bikin Ring ini Gue gak beli Untuk soket ini Karena disini ada Tiga lubang Sedangkan gue gak punya Untuk outputnya Jadi gue udah Gue custom Kayak gini Tinggal colokin aja Colokin satu Terus satu lagi Sip Gitu aja Terus yang ini Harus Masukin ke Kontak Kesini Ke kontak Kunci Jadi sekarang Gue bakalan Lanjutin Pasangin dulu Semua body Beserta lampunya Setelah itu Kita cobain Fitur-fitur Barunya Gas Oke Tapi sebelum itu Gue baru ingat Karena motor gue Disini masih Kelistrikannya AC Belum DC Jadi gue sekalian Mau Ke DC Dan kalian Cuman butuh Kabelnya aja Sejengkal Dan ngambilnya Gampang Dari soket ini Dari soket 2 ini Yang gede Yang ada Kabel warna kuning List merah Kalian cabut Kalian cabut Terus Sambungin ke Warna Kabel coklat Dari soket merah ini Ke DC Ini kan perlampuannya Kalian cabut aja Nggak jadi masalah Kalian sambungin Sambungin Kesini Setelah sambungin Dari kabel kuning Kalian sambungin Ke kabel Warna coklat Ini warna coklat Gue udah Copotin Kalian Langsung Masukin Kesini Otomatis Motor kalian Langsung DC arusnya Dan Tinggal Masukin aja Kalau susah Buka aja dulu Soketnya Terus Kalian Masukin Tinggal masukin lagi Soketnya Udah Jadi dari Kabel ini Masuk ke Sini Ini udah Merubah Arus DC Yang asalnya AC jadi DC Tapi Banyak beberapa Cara yang Bisa kalian Lakukan Untuk Mengubah Arus Jadi DC Gue Ngambil Simpelnya Dari Lampu Kabel Lampu Ke Arus DC Disini Kabel Bodi Yang Warna Coklat Yang Warna Coklat Oke Jadi Sekarang Momen Obtruth Setelah Semua Kita Rangkai Kalau Kalian Masih Bingung Kalian Tinggal Reply Aja Videonya Jadi Disini Gue Tugasnya Mau Pasangin Dulu Semua Perbodian Beserta Lampunya Dan Kita Bakalan Langsung Cobain Semua Indikator Indikator Yang Ada Di Saklar Ini Oke Oke Ini Ada Idling Stop Ya Dan Ternyata Berfungsi Asalnya Kan Kalau Untuk Kita Kontakin Dia Nggak Bakalan Hidup Untuk Lampunya Nggak Bakalan Hidup Kalau Sekarang Berarti Menandakan Arus DC Sudah Berfungsi Sekarang Pertama Kita Nyobain Dari Stutter Nya Dulu Kita Coba Stutter Nya Sorry Jadi Kudu Di Rem Arus Di Rem Harus Di Rem Ternyata Untuk Indikator Sebelah Kanan Untuk Stutter Nya Dia Berfungsi Dan Untuk Lampunya Jangan Dulu Ke Lampu Dan Sekarang Untuk Idling Stop Kita Cobain Ini On Dan Ini Off Gila Berfungsi Berfungsi Mio Kalian Bisa Nggak Idling Stop Berfungsi Jadi Menandakan Ini Idling Stop Berfungsi Padahal Kontak Belum Gua Matikan Untuk Kuncinya Disini Kalian Tinggal Berarti Ini Menandakan Idling Stop Berfungsi Dengan Benar Sekarang Kita Coba Berlain Ke Bagian Lampu Idling Stop Nyalain Dulu Widi Harus Pake Kontak Kunci Di Opin Tinggal Disini Aja Sekarang Kita Lampu Redup Lampu Redup Ternyata Lampu Redup Pun Jalan Untuk Indikator Ini Untuk Lampu Senja Atau Lampu Redup Ternyata Jalan Pelistrik Terus Kita Beralih Ke Lampu Utama Lampu Utama Pun Jalan Juga Berarti Menandakan Untuk Saklar Sebelah Kanan Semua Fiturnya Bekerja Dengan Baik Dan Tadipun Caranya Berarti Bisa Kalian Coba Di Rumah Juga Bisa Kalian Coba Caranya Dengan Yang Tadi Gue Sebutin Untuk Saklar Sebelah Kanan Udah Jalan Semua Sekarang Kita Beralih Ke Saklar Bagian Kiri Saklar Bagian Kiri Ini Lampu Utama Dan Ini Lampu Jauh Lampu Jauh Ini Lampu Jauh Dan Kalian Tadi Kalau Nggak Dengar Kalau Pakai Saklar Ini Bisa Piu Piu Kalian Tinggal Pencet Ini Piu 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 Berarti Untuk Lampu Lampu Peneknya Berjalan Dan Lampu Panjangnya Berjalan Bahkan Lampu Piu Piu Atau Lampu Dimnya Pun Berjalan Dengan Sempurna Terus Kita Beralih Ke Bagian Hajar Nah Ini Hajar Kalau Kalian Pengen Hajar Kalau Kalian Bingung Kok Tombolnya Nggak Ada Bang Kalau Disini Untuk Saklar Aerox Atau Saklar Vietnam Ini Kalian Tinggal Swipe Atau Swipe Ke Kiri Dan Ke Kanan Atau Ke Kanan Dan Kiri Jadi Dua Kali Nah Otomatis Dia Bakalan Menjadi Lampu Hajar Dan Kalian Nggak Bisa Kekiri Kanan Lagi Tinggal Kalian Pencet Tombolnya Nah Kalian Pencet Tombolnya Sudah Kalau Kalian Mau Send Tinggal Sekali Aja Kalau Kalian Kan Originalnya Pengen Matiin Send Kanannya Pasti Kalian Geser Kiri Kan Kalau Ini Bakalan Hajar Lagi Jadi Kalau Pengen Matiin Send Atau Hajar Kalian Teken Tombolnya Kalau Pengen Send Geser Teken Tombolnya Berarti Untuk Send Bekerja Dengan Baik Dan Sekarang Untuk Klakson Bekerja Dengan Baik Juga Dan Disini Gue Udah Pasang Untuk Untuk Karbonya Ini Bekerja Juga Aman Ya Aman Ya Jadi Semuanya Yang Tadi Gue Kasih Tahu Caranya Ternyata Sempurna Dengan Baik Jadi Kalian Gak Usah Bingung Kalau Bingung Reply Juga Reply Lagi Video Yang Tadi Gue Cara Pemasangan Nih Gue Nggak Nyalain Motornya Karena Ini Udah DC Kalian Tinggal Matikan Aja Di Youtube Stop Be Kontaknya Matikan Jadi Semuanya Bekerja Dengan Baik Kebetulan Ini Malam Jadi Lebih Keliatan Untuk Review Ya Dan Akhirnya Saklarnya Udah Terpasang Dan Udah Berjalan Dengan Baik Dari Yang Asalnya Original Sebelah Kanan Mio Ini Untuk Saklarnya Dia Tidak Ada Fitur Idling Stop Sedangkan Sekarang Gue Udah Pasangin Dan Udah Jalanin Fitur Idling Stop Terus Sebelah Kiri Pun Dia Ada Fitur Hajat Terus Bekerja Dengan Baik Jadi Kalau Kalian Masih Belum Paham Kalian Tinggal Reply Aja Video Gue Yang Tadi Cara Pemasangannya Jangan Di Skip Jadi Biar Nggak Ada Yang Kelewat Terus Kalau Misalkan Ada Pemasangan Gue Yang Salah Atau Ada Saran Kalian Bang Lebih Simple Kayak Gini Kita Tulis Di Kolom Komentar Biar Semuanya Pada Tau Juga Jadi Untuk Video Kali Ini Gue Suka Banget Karena Memang Kokpit Nya Agak Berisi Karena Emang Yang Original Nya Nggak Ada Fitur Fiturnya Dan Disini Agak Simple Gitu Kalau Sekarang Sudah Mulai Padat Banget Bagian Saklar Saklarnya Jadi Gue Suka Saran Kalian Pemasangan Gue Yang Salah Atau Saran Yang Lebih Simple Untuk Pemasangan Saklar Ini Kita Tulis Di Kolom Komentar Biar Semuanya Tau Gimana Yang Bagusnya Gimana Simpel Atau Ada Cara Yang Lain Menurut Kalian Tolong Tulis Di Kolom Komentar Jadi Gue Seneng Banget Untuk Video Kali Ini Udah Keliatan Banget Progres Kalau Kalian Nonton Dari Awal Tau Banget Motor Gue Seperti Apa Jadi Kalau Kalian Ada Saran Tulis Di Kolom Komentar Bang Part Ininya Harus Ganti Gue Sering Banget Baca Baca Komen Kalian Gue Suka Banget Semoga Next Gue Bakalan Penuhi Apa Request Dari Kalian Jadi Yang Belum Subscribe Subscribe Dulu Biar Kalian Tau Progres Motor Gue Yang Asalnya Seperti Ini Menjadi Nantinya Mungkin Kalau Ada Rezeki Banyak Kalian Gak Bakalan Tau Gue Pun Gak Bakalan Tau Nanti Konsep Seperti Apa Jadi Untuk Video Kali Ini Kayaknya Cukup Sampai Disini Aja Terima Kasih Buat Kalian Sehat Selalu Bye Bye Allah Fakbar Gatoh Tau Sampai Tau Sayak Pes Pes Sampai Pes Sampai Sampai